Tunggu tunggu tunggu, aku ada satu pertanyaan lagi. Kenapa ikan air laut tidak bisa bertahan di air tawar dan sebaliknya? Apa yang akan terjadi jika kita memasukkan ikan air tawar ke air asin atau sebaliknya? Jika kita memasukkan ikan air tawar ke air asin, air dari dalam tubuh mereka akan mengalir keluar dan ini membawa efek dehidrasi dan secara instan akan membunuh mereka. Sebaliknya, jika kita memasukkan ikan laut ke dalam air tawar, air di sekitar akan mengalir ke dalam tubuh mereka sampai sel mereka terbanjiri dan akhirnya membunuh mereka. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas lebih detail. Semuanya bisa terjadi berkat proses biologis yaitu osmosis dan osmoregulasi. Mungkin diantara kamu sudah pernah mengetahui tentang osmosis dan keberadaannya di kehidupan. Osmosis adalah proses yang membuat cairan melewati dinding dari sel hidup. Lebih detailnya, osmosis adalah pergerakan air dari area konsentrasi terlarut rendah ke konsentrasi terlarut tinggi, melewati membran semi-permeable. Telapak tangan dan jari yang keriput adalah contoh dari osmosis. Lalu, apa itu osmoregulasi? Sesuai namanya, osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan atau proses penyesuaian pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme. Proses osmoregulasi diperlukan jika terdapat perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Ikan laut memiliki sifat kimia tubuh yang berbeda dengan ikan air tawar. Tubuh ikan laut memiliki sel-sel hipotonik yang menyimpan lebih banyak garam di dalam selnya. Kandungan garam ini harus sesuai, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oleh karena itu, jika kita memasukkan ikan laut ke dalam air tawar, akan membuat air membanjiri sel mereka dan pada akhirnya membunuh mereka. Kan ikan hidup di air, jadi semuanya ya sama, yaitu semua ikan dapat bertahan hidup di semua jenis air. Mau di sungai, danau, kolam, atau laut. Karena satu-satunya yang ikan butuhkan untuk tetap hidup adalah air. Dengan dasar itu, ikan apapun harusnya dapat bertahan hidup di air jenis apapun. Banyak mungkin yang berpikiran seperti itu. Namun, sayangnya, bukan begitu kenyataannya. Karena, umumnya, ikan hanya hidup di dalam satu jenis air, yaitu air tawar atau air laut. Selain osmoregulasi, ada faktor lain yang menyebabkan ikan air tawar tidak dapat bertahan hidup di air asin, dan sebaliknya. Sifat cairan yang disebut tonisitas adalah salah satu faktornya. Tonisitas adalah kemampuan suatu solusi untuk mengarahkan tekanan osmosis pada membran sel. Tonisitas terbagi dalam tiga jenis. Hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah dari dalam sel daripada di luar. Di sisi lain, larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Air laut bersifat hipertonik terhadap ikan yang hidup di dalamnya, yang berarti bahwa kandungan garam dari air di sekitarnya lebih tinggi daripada kandungan garam di dalam ikan. Akibatnya, mereka kehilangan air di dalam tubuh mereka karena proses osmosis. Untuk mengatasinya, ikan laut minum air sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup di perairan yang sangat asin. Sebaliknya, air tawar bersifat hipotonik bagi ikan yang hidup di dalamnya. Kandungan garam dalam tubuh mereka lebih tinggi daripada kandungan garam dari air di sekitarnya. Oleh karena itu, air harus terus mengalir ke dalam tubuh mereka. Untuk bertahan hidup dalam menghadapi pasokan air yang terus-menerus ini, ikan air tawar harus sering buang air kecil. Jadi, jika dirangkum dari penjelasan sebelumnya, strategi dasar ikan air tawar adalah pipis sebanyak mungkin untuk menyerap garam dari air. Sementara, strategi dasar ikan laut adalah meminum air laut dan menahan pipis selama mungkin sehingga mereka dapat menyerap air sebanyak mungkin, sambil meninggalkan garam sebanyak mungkin. Jika kita letakkan salah satu dari ikan-ikan ini di lingkungan yang berlawanan, sistem yang krusial ini akan gagal berfungsi. Ikan sangat sensitif terhadap fluktuasi sekecil apapun dalam salinitas air tempat mereka hidup. Karena itu, disarankan untuk memahami sepenuhnya persyaratan biologis seekor ikan sebelum memasukkannya ke akwarium di rumahmu. Ada beberapa ikan tertentu yang dapat bertahan hidup di air asin dan air tawar. Jenis ikan ini dikenal sebagai ikan yurihalin. Apa saja ikan yang bisa bertahan hidup di air asin dan air tawar? Kita lanjut di video berikutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.